Tidak dibina, apa yang terjadi? Ya kita juga punya hak juga Pak Donbri Iya punya hak Maksudnya hak Bapak dalam hal melarang kami rumah kami Aturannya dari mana? SK2 Menteri Pendirian, ya ampun Bukan aturan kita ibadah, astaga Nilai Indonesia Sudah merdeka tapi hak kami diambil untuk ibadah Tapi saya tidak pernah meminta Bapak Ibu mohon tanda tangan untuk berikan rumah ibadah Saya tidak pernah, kenapa? Karena tugas dari pimpinan sebagai pembina iman Pak Saya sadari disini gak ada gereja Tidak ada, ini bukan gereja Betul, betul Tetapi ternyata kalau kita lihat disini adalah Fungsi rumah Pak Ion-Pri Diperuntukkan untuk biat itu gitu loh Ini keadaan Indonesia Ini keadaan Indonesia Pernah tahun 2015 saya kasih solusi Solusinya apa Pak? Waktu Bapak datang di pihak di Kadus Saya ini hanya ke tempatan tempat saya Artinya apa? Jamaah dari Pak Gompri pun tidak mayoritas dari warga kita Kalau mau coba Karena disini stakeholdernya ada Rw12, Rw12, Rw13, Rw14 Bergilir, bergilir Kita lihatkan Enggak, enak aja Enggak bisa Ini rumah-rumah kami Pak Bapak gak bisa ambil hak kami Gak bisa Ini hak untuk ibadah Pak Ini hak untuk ibadah Sekarang gini Bu Saya mengakomodir keluhan warga Kenapa sih Pak RT Cuma disini doang Suruh bergilir lah Lihat reaksi daripada warga Rw12, Rw13 Bapak bisa jaminin keaman Kalau gitu Kan Bapak yang suruh gilir Ini keadaan Ini Pak RT Saya jujur Pak Kalau saya sebagai pembina iman Menunjukkan toleran yang baik kepada jemaat binaan Kalau mau main istilahnya kumpul-kumpul masa Bisa saja Pak Cuma saya gak gendaki seperti itu Karena masih toleran istilahnya akan begitu Makanya itu Sudah karena itu Pak Karena banyak begini Pak Banyak yang Ormas juga mendukung kami Namanya intoleran kalau melarang kami ibadah Masalahnya Kalau memang warga Melarang untuk ada pembina iman Fasilitasi Pak Itu urusan Pak Berarti kami ibadah itu urusan kami Pak Tidak Yaudah Bapak tunjukin Saya mau lihat Tunjukin data undang-undang Yang melarang ibadah di rumah SKB 2 Menteri berbicara 90 per 60 Bapak ini RT Mbasa Bapak gak mengerti tentang SKB 2 Menteri Yang jadi masalah adalah Para jamaat yang datang Bukan warga saya Harus paham dong disitu Loh ini warga kompet Ini geraha prima Pak Saya tanya Oh gak bisa Saya tanya Pak Dompri Ditinggal di mana? RT berapa? RT 02 Jamaat Pak Dompri dari mana? RT berapa? RT berapa? Ini geraha prima Pak Ini bukan khusus RT Jangan emosi Pak Sabar Ini kewenangan tiap Tidak bisa begitu Tapi enggak Maaf Pak Ini ibadah Hak asasi manusia ini Enggak bisa Dan jangan maaf saya Wata geraha Iman ya Pakai ibadah Kalau mau berumah Rumah Oke Itu aja Pak Oke baik Saya sudah dapat menimbulkan Apa yang ditindakin oleh warga Dan apa yang ditindakin oleh Tidak ada Kesimpulannya Kesimpulannya Belum menemukan Bukit Kesimpulannya Tidak ada Pak Kesimpulannya Kesimpulannya Oleh karena itu Kita harus sama-sama Mematuhi apa yang disebut Penegara Apa yang disebut Organisasi Apa yang disebut Pemerintahan Oleh karena itu Saya mohon Nanti berwakil Tidak dari mereka RT Mungkin ada perwakilannya Pak Dompri Sijin Pak Dompri Sibuk 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 Diundang oleh Pak Samad Hingga sampai ke tingkat musbidah Mungkin Hingga sampai ke tingkat Provinsi Dan seterusnya Tolong sama-sama Batui Ya pasti Pak Karena walaupun bagaimana Kita tidak bisa Hidup di negara Republik Indonesia ini Sendiri tidak bisa Ada pemerintahnya Apapun aturan itu Berawal dari masyarakat Sehingga Sehingga disahkan oleh Dewan Dibuat oleh pemerintah Oleh itu Saya juga Kepat Setelah nanti Saya bubarkan Bubar Pak Dompri Bukan lagi Dibuat oleh Pak Dompri Dibuat oleh Pak RT Dibuat oleh warga Atau dibuat oleh siapapun Ini murni kondisi Yang ada di lingkungan RT Dibuat oleh Pak Dompri Dibuat oleh Pak Dompri Dibuat oleh Pak Dompri Dibuat oleh Pak Dompri Itu yang ada Seperti itu Jadi tidak ada Berasal dari RT 7 RW 11 Desa Sebelah Atau hutan Berantara sana Tidak Yang jelas Yang tadi saya sampaikan Seperti itu Itu Pak Dompri Sementara Tolong tahan diri Karena kita Sama-sama Menghormat Apa bukan menghormati Sama-sama Mengetahui Situasi sekarang Adalah situasi Yang sedang Pandemi Bukan lagi pandemi Bukan lagi COVID Ya sedang Masa transisi Tahap kedua Khususnya adalah Kabupaten Bokor PSBW tahap ketiga Nah untuk DKI Jakarta Yaitu masa PSBB kembali Oleh karena itu Kami dengan Saya minta dengan Kesadaran Pak Dompri Tolong para jemaat Kalau ada Tolong kendalikan diri Tolong jangan sampai Menimbulkan Dan memunculkan Hal yang tidak diinginkan Kami hanya butuh Satu dari Aparat keamanan Khususnya adalah Polsek Jenggot Pores Pukur Dan Polda Jabar Dan cuma bespori Hanya situasi kondusif Ada pun Permasalahan yang tadi Dibahas Monggo hari ini Tidak putus Hari besok Kita bicarakan kembali Di tingkat yang lain Oke Terima kasih Pak Tapi tolong Ini biar didengar warga Sementara dikendalikan dulu Kalau masalah ibadah Muslim Nasrani Muslim Non-Muslim Sama saja Keyakinannya hanya satu Kepada Allah Subhanallah Ibu jangan tepuk tangan Saya bukan Tidak perlu Itu beri tangan Artinya Kekirin kita sama Artinya Pak Ini bagian respon Merasa punya hak Untuk diadak Ada pembinaan iman Jadi Tolong juga Jangan salah Tafsir Karena begini Pak Sekali lagi Ketika musbika kemarin Usulkan untuk ke Citra Indah Jelas-jelas ditolak Citra Indah Karena beda perumahan Karena beda perumahan Dan kita gak tahu Aturan main disana kan Yang kedua Penolakan juga kami Kenapa kami tidak menyetujui Karena Keadaan tidak memungkinkan Pak Gitu Dan kenapa saya adakan Kegiatan pembinaan iman Di tempat saya Karena tidak Tervasilitasi kami Gitu Dan izin saya Tugas saya jelas Pembinaan iman Bukan pendirian Tempat ibadah Jadi mohon maaf Bapak Ibu Sekalian kalau Sekiranya keberadaan kami Mengganggu Sekiranya Tapi Baik secara tulisan Bahkan lisan Sudah disampaikan Kegiatan pembinaan iman Itu dijamin oleh undang-undang Jadi mohon maaf Sekali lagi Pak RT Bukan mengurangi Rasa hormat saya Kepada warga semua Tapi tolong Kami juga Indonesia Warga Indonesia Punya hak Untuk bagaimana Kalau warga Tidak dibina Pak Digerah Prima Apa yang jadi Kalau dengar Eh orang Kristen Mencuri Membunuh Dan lain sebagainya Justru perlu Terjadi pembinaan iman Eh Bu Tidak boleh bilang gitu Cukup Artinya Supaya warga tahu Saya mohon maaf juga Sekali lagi mohon maaf Bukan Bukan ngeyel Bukan apa Tapi kami punya pimpinan Dan saya punya surat tugas Jadi saya bukan ilegal Organisasi saya besar Makanya saya berusaha Untuk kondusif juga Dan ajak kepada jemaat Terima kasih Yang dimaksud dari Bapak Yang dimaksud dari Bapak Yang menampakkan ke saya Pak Samad Masa warga Nggak dukung Orang saja dukung kok Bo-bo-bo Jangan komen-komen Tenang aja Astaga Tangan 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 Apa yang disampaikan oleh pejabat dia Ternyata belum menemukan kejahatan Oleh karena itu Nanti lain waktu seluruhnya-nya Untuk diinginkan di Tengah musimika dalam telekutif Pada rekamaton Pembangunan Terkait dengan permasalahan ini Karena memang pihak masyarakat juga Mohon maaf Tidak bisa kita bendung Kemudian dari pihak pendeta menteri juga Masih dalam melaksanakan kegiatan ibadah Sehingga ketika bicaranya musimika Menyelesaikan permasalahan ini Tidak kunjung Selesai Karena kenapa? Tidak ada Sama-sama Masyarakat dalam artian punya keinginan Untuk menyampaikan Terkait dengan aturan Bahwa rumah tidak bisa dijadikan Sebagai tempat ibadah Ataupun peminahan iman Itu yang pertama Tapi yang kedua Memang tadi mereka punya hak Terkait dengan bagaimana Mereka beribadah Ini pokok pas dengan ini Bagaimana mereka beribadah Mereka melaksanakan haknya Tidak akan bisa ketemu Tidak akan bisa pernah ketemu Tidak akan bisa pernah ketemu Karena pada pendeta Tetap bersikupu Untuk melaksanakan kegiatannya Dan masyarakat bersikupu Untuk menyampaikan bahwa Bukan melarang ibadahnya Tapi tempatnya di mana Kan begitu maksudnya Kita sudah memberikan beberapa solusi Solusi terkait dengan Ibadahnya Pemendeta ini Dengan para jemaatnya Tapi memang belum ada solusi Sampai sekarang Sehingga ketika bicaranya tadi Pemendeta tetap melaksanakan kegiatan Masyarakat tetap tidak ingin Bahwa namanya rumah Tidak ditujukan jadikan tempat ibadah Atau tempat pembinaan iman Oleh karena itu Pada hari ini Kami sampaikan di masyarakat Pada hari ini Senin besok Senin besok Saya akan membawa masalah ini Ke Kabupaten Bogor Oke Oke Uji Tuhan Mohon sama-sama nih Sama-sama Pak Pendeta mohon maaf Ketika bicaranya Kami sedang melaksanakan Mediasi nanti Ke FKUB dan Kabupaten Bogor Tidak ada kegiatan apapun disini Kemudian yang keduanya Masyarakat juga tidak ada Yang datang kesini Siap Jadi dua Dua-duanya saling menjaga Sama-sama Kalau pengen diselesaikan Kan gitu Tapi kalau tadi Tidak mau diselesaikan Kami tidak akan bertanggung jawab Karena kenapa Permasalahannya adalah Permasalahan yang krusial Ini seharap Gitu Karena kenapa Tidak dulu Tidak dulu Tidak dulu Tidak dulu Kami disini menjaga Muslisah menjaga Seluruh umat yang berada Di wilayah Kecampatan Jonggo Tidak ada satupun Yang di Diskreditkan Ya Tidak ada Siapapun boleh beribadah Karena kami punya moto berkah Hanya harmonis Jadi seluruh agama apapun yang berada di Jonggo Kami lindungi Tapi memang tadi Pak Pendeta Memang perlu diketahui Bahwa memang ada dua sisi Yang menjadi permasalahan Yaitu ibadah dan tempat ibadah Kalau ibadah kami tidak melarang siapapun Tapi kalau tempat ibadah Karena kenapa? Ada aturan Ada SK bersama tiga menteri Yang itu yang perlu dimohon maaf Perlu diantisipasi Itu Pak Pendeta Itu yang menjadi permasalahan kami Yang perlu kami sampaikan terus menerus Karena kenapa? Kami tidak mau Kami tidak tahu Tidak mau menyatakan bahwa Muspika atau masyarakat melarang ibadah Tidak ada Tidak ada Kita tidak melarang ibadah Tidak melarang ibadah Tapi tadi kami memohon Terkait dengan warga masyarakat Yang ingin tadi Melaksanakan ibadah Di luar dari Mayoritasnya Maka Silahkan saja Tapi ketika mohon maaf Berada di minoritas Kemudian di masyarakat Mayoritasnya adalah agama lain Maka perlu ada aturan Pak Perlu ada hal yang memang perlu diselesaikan Secara SOP-nya sudah ada Di SKB tiga menteri Nah gitu Pak Pendeta Lalu karena itu Hari ini Hari ini didengarkan oleh seluruh masyarakat yang ada di sini Kami Besok insya Allah akan bawa Permasalahan ini ke Bupati Bogor Melalui FKUB Cuma tadi Dua-duanya saling menahan Dua-duanya saling menghormati Menghormati Kalau Pak Dompti masih merasa berada di jonggol Berarti menghormati kami di sini Karena kami akan selesaikan Tapi kalau tidak menghormati ya sudah Bapak bisa keluar dari jonggol Kan gitu mas ini Tapi itu tidak mungkin Tidak bisa Pak Masa Pak Camat Ngomong begini Ini Camat jonggol ini Ya ampun Tapi kebicaranya tadi Tidak saling Dalam arti menjaga Ya sudah Tapi kalau saling menjaga Menghormati Astaga inilah keadaannya Maka permasalahan yang kami nanti bawa ke sana Kita akan dengar nanti solusinya seperti apa Karena SKUB tingkat Kabupaten Bogor Mungkin ada solusi Mungkin ada alternatif Mungkin ada keputusan Kan gitu Karena kenapa tidak sembarangan Yang di SKUB itu tidak sembarangan Bukan orang-orang yang mohon maaf Tidak memiliki keilmuan Tidak karena itu Nanti keputusannya seperti apa Bisa diterima oleh semuanya Oleh seluruh warga masyarakat yang berada di perumahan ini Dan oleh pendeta Ya Karena kenapa Jujur saja Permasalahan ini Kenapa sampai seperti ini Berarti kan tidak bisa kita selesaikan Tidak ada titik temu Tidak ada yang mungkin Tadi bersama-sama bisa menyelesaikan Ya Jadi hari ini tolong Dengarkan Kami dari musbika Akan menyelesaikan permasalahan ini Dan masing-masing menjaga Masing-masing menghormati Dan masing-masing saling menahan dirinya Karena kenapa Kami sudah mau Dijonggol jadi rame Karena jonggol sudah kondusif Jonggol sudah aman Sudah nyaman kan gitu Sehingga ini menjadi permasalahan yang tidak boleh Apa namanya Menjadi permasalahan besar Karena kenapa Tadi Toleransi harus dijung tinggi Kemudian Kedua Penegakan terkait dengan aturan hukumnya Juga harus dilindungi Harus dilaksanakan bersama-sama Oleh karena itu pada hari ini Pemendeta Dan seluruh masyarakat Hari ini memang enggak Semuanya bubar Tidak ada lagi kegiatan Yang dalam artian Dilaksanakan Dan hari ini Pak Donpli Pemendeta Dengan Ibu Porenika Sorenya tidak ada kegiatan dulu Sorenya tidak ada kegiatan dulu Karena kenapa Kita sudah hari ini Bersama-sama dengan masyarakat Disaksikan oleh masyarakat Hari ini kita akan bicara Nanti dengan masyarakat Di desa Terkait dengan Permohonan kita Ke FKOB Tidak ada kegiatan dulu Untuk menyelesaikan permasalahan Ya begitu Pemendeta Selama belum ada solusi Belum ada solusi Kami tetap ibadah Kami tetap ibadah Pak Tidak ada di sini Pak Pendeta tidak ada kegiatan Oh enggak bisa begitu Pak Masa kami ibadah warga Masa Bapak melarang Sebelum dapat solusi enggak Pak Kami sudah jemaat Sudah bilang kami tetap ibadah Kecuali sudah dapat solusinya Enggak Enggak Iya kami mengerti Tapi kami pun punya hak Untuk beribadah Ibu Nanti 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 Pasti Pak Pendeta Surat Enggak bisa Enggak mengingat ibadah Seperti apa akan kita sampaikan Apakah rekomendasi dari FKOB Masih bisa melaksanakan Pembinaan nama iman Atau seperti apa Kita sampaikan Tapi FKOB sudah menyampaikan Tidak Jadi surat itu saya akan bawa Suratnya tidak akan dibawa oleh siapapun Saya akan bawa sendiri Jadi kenapa Saya akan meminta rekomendasi Terkait dengan keberadaan kegiatan ini Tapi kan Pak Maaf sebagai pemerintah Tetap akan ada solusi Untuk umat Kristen kan Maaf Jangan panas Saya hanya bertanya ke Pak Camat Bukan ke Ibu Sudah ada musikah Sudah ada ini Jangan bicara dengan yang lain lagi Jadi Insya Allah Mudah-mudahan ada Karena kenapa pemerintah mengurus Warga masyarakatnya Pemerintah mengurus seluruh umatnya Tidak mungkin tidak ada solusi Terima kasih Kalau kami tidak peduli Ya kami biarkan saja Ya betul Kami kan peduli Kami datang Bersama minggu ini juga kami datang Kami juga punya keluarga Ya betul Di Kapolsek Jombo Kami peduli dengan Bapak Dengan Ibu Dengan masyarakat di sini Untuk mengurus masalah ini Supaya ada solusinya Kalau kami tidak peduli ya Kami biarkan saja Mungkin sambil Mohon maaf Pak Sambil waktu berjalan ini Sambil proses untuk Apa Yang dibicarakan Yang pasti mungkin nanti Kita juga akan bicarakan Ke Jemaat Apa nanti Dan pimpinan organisasi Tapi yang pasti Pak Mohon maaf sekali lagi Pak RT Warga sekalian Karena kapasitas saya Sebagai pembina iman di sini Dan Baik secara tulisan Bahkan tulisan Surat tugas Surat tugas Sebagai pembina iman Jadi Saya pun Lihat nanti Dibicarakan ke Jemaat Untuk minggu besok Kalian Pak Cemaat bisa memberikan Kepastian waktu Kapan bisa Ada solusi Insya Allah Senin akan saya sampaikan Di Senin ada rekomendasi Seperti apa Rekomendasinya tetap Bisa melaksanakan Mengunan iman Ya kan Ada rekomendasi FKUB Baka bisa melaksanakan Tapi kalau FKUB Menyampaikan bahwa Harus ditahan dulu Tahan dulu Pak Ya Makanya kita Saring-saring menghormati Bapak menghormati Mereka juga menghormati Bapak Bapak juga harus menghormati Sebenarnya Pak Kalau dari kami Kalau sikap menghormati Tidak begini Pak Benar loh Kami merasa Di solimi Mungkin maaf saya pinjam Bahasa Bapak Karena kami ini Melakukan ibadah Bukan kami buat Pesta narko Oh itu udah hukum Bu Gak bisa begitu Bu Maaf Tadi udah diputuskan Selanjutnya dan seterusnya Mulai sekarang Mulai saat ini Gak mohon maaf Pak Ini kami masih ada Ada doa lagi Ini tetap ada doa Jangan 10 ini Pak Mohon maaf Gak, gak kami tetap ibadah Pak Maaf Gak bisa Ini ada yang juga berdatang Ibadah Bapak kan Kita juga Kari-kari Untuk hari ini dulu Untuk hari ini dulu Gak bisa Pak Maaf Pak Ini tanggung jawab kami Keorganis Bapak kan sudah terima Terima surat kan Dari majelis daerah kami Mereka sudah pergi Dan sudah kan tugas Bapak Hanya bagian keamanan Bukan untuk melarang kami Buat kegiatan Pak Ini kami umat Kristen Untuk beribadah Pak Kondisinya sudah seperti ini Kalau masih bertahan Bukur Mika Gimana lagi sih Kan kami belum ada sulit Masa kami ibadah di jalan Kalau gak dikasih di rumah Selamat Selamat menunggu solusi Pak Hari ini saja dulu Kami mohon Bu Pak Maaf Pak Ini demi keamanan Saya ngomong demi keamanan Saya demi ngomong keamanan Situasinya itu sudah panas Kalau Ibu tetap melaksanakan ke sini Nanti jadi kewas di dalam Gimana Siapa yang bertanggung jawab Bukan perhatikan Ibu yang Saya udah kasih Maaf Pak kami sudah layangkan Surat perlindungan Ke Kapolsek Sampai Kapolres Itu bukan tanggung jawab kami Itu bagian keamanan Pak Makanya Makanya Untuk Untuk masalah keamanannya Untuk masalah keamanannya Polisi-polisi Untuk menjaga keamanannya Polisi mengambil Mengambil situasi Kalau situasi ini Supaya masing-masing Masing-masing Itu dulu Istilahnya bertahan dulu Kalau kalian yang ada di posisi kami Gimana gitu Kalau saya Kalau saya ikuti Naturan pemerintah Bapak pendek Bapak pendek Di mana sekarang Hidratima Kemudian di desa mana Singasari Saya warga Indonesia Pak Saya warga Indonesia Gak bisa Pak Gak Bapak ibadah Inilah wajah-wajah kita Seperti ini ya Ini Indonesia Kami ibadah Saya sangat heran Yang dilarang bukan rumah Saya yakin di ibadah Saya gak mengganggu siapa Apa saya datang Ribut-ribut di belakang Enggak Pak Justru memfasilitasi loh Ini kebutuhan kami Pak Kalau gak dibentuk Gak diajar Nanti jadi Malah merusak masyarakat Bagaimana Dan saya punya Tuh surat tugas Pak Bukan abal-abal Tolong Untuk hari ini saja Kami mau hantap Bapak Ini hari ibadah kami Pak Hari minggu kemarin Situasinya Mau banyak kan Mau banyak Mau datang Bisa saya tahan Tapi Bapak Bisa masih Buat apa Bapak Pak pake seragam ke polisian Kalau Bapak Mengancam kami Maaf Pak Bapak bagian keamanan Kami punya hak ibadah Ini Kak Polsek Jonggol ini Pak Polisi punya Pak Masa Bapak intervensi kami Astaga Dengerin dulu Ya dengerin dulu Gak gini aja Pak Ibadah di rumah saya Gak bisa begini Ibadah di rumah saya Gak Dengerin dulu Pak Kami punya polisi Punya Dikresi Kalau melihat situasi Seperti ini Yang tidak memungkinkan Maka polisi bisa Mengambil tindakan Supaya jangan Terjadi keributan Yang lebih tinggi Yang lebih berbahaya Justru Pak Saya menghormati Pak RT Pak Jamat Pak Kapolsek Sudah banyak Sebenarnya banyak Yang nanti bakal Untuk mengamankan kita disini Cuman kita negara hukum Kami tahan hormas Pak Kami tahu bener Pak Maaf Maaf ini Otomatis bagaimana Sebagai pembinaan iman Kalau terjadi sesuatu yang Sekiranya merusak citra Justru banyak tawaran Pak Kalau mau rame Rame sekalian Gitu Kami pun sama Ketika di Bali Ketika di Papua Ketika di mana Sama saja Pak Apa kata dunia Masak kompet Berarti disini Gak ada solusinya Berarti gak dapat solusi Gak bisa Gak bisa begini Kami gak berhenti ibadah Bukan untuk tempat ibadah Tapi sekarang Ibadahnya dimana Tempatnya dimana Ini kan suruh ibadah Streaming Pak Streaming Pak Tidak semua Warga jemaat ini Punya HP Punya pulsa Punya paket Kunjungin satu-satu Pak Oh iya silahkan Pak Kalau mau dicek Aduh Kalau suruh satu-satu Aduh Pak Siapa yang melarang Dia harus ditanggung jawab Ibu kalau gak ngerti Diam aja ya Bu Astaga Kita dahan Dia harus ditanggung jawab Hari ini saja Hari ini saja Ini saja Hari ini saja Hari ini saja sesuai video saya Hari ini saja Hari ini saja Sudah kan kami akan sambungkan Hari ini saja Hari ini saja Ini saja kami Pak Undang-undang menjamin kami Beribadah Inilah keadaan di Jawa Barat Jawa Barat Apakah gereja ini Itu orang beribadah Enggak boleh Iya itu Pak Ini Sudah terserah Sudah cukup Ya ini Pak R ini Sudah boleh Sudah boleh Sudah boleh Sudah 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 Tidak ada Solusi Untuk Ibadah Ini sudah Karena apa? Karena hak kami diambil. Tidak bisa, Pak. Bukan saya melawan Pak Cama. Tidak. Kami menghormati. Kami menjaga ibu dan bapak. Iya, saya tahu, Pak. Benar. Tidak dengan masyarakat, dengan jamaah ibu dan bapak. Kalau bapak menjaga, kami buat jahat, oke. Kami ini membina umat, Pak. Untuk hari ini saja, saya sebilangan. Terus ibadah di siapa? Tidak bisa kalau tidak ada tempat, Pak. Harus tetap ibadah. Kasihan yang sudah datang. Ibadah sesi dua. Masa mereka tidak ibadah hanya karena ini, Pak? Ini sudah baru datang. Hanya dua jam, Pak. Dua jam. Tidak bisa, Pak. Jadi, sejujurnya mau di rumah siapa atau di rumah saya atau di mana. Dalam hati untuk ini, biar kita tenang dulu. Ini kan Pak Cama mau bawa curah-curah ke sana. Nanti berkelar masalahnya. Tidak, Pak. Nanti menimbulkan masalah di RT yang baru. Sedangkan kami ini beribadah. Bisa saya sampaikan, Pak Jamat, warga Kristen Geraha Prima punya hat, Pak. Mungkin bisa disampaikan juga ke nanti, di lapat nanti. Yang mana warga semua juga Kristen sudah tanda tangan yang mana... Tidak akan berhenti pada... Jadi, akan tetap berjalan. Mungkin nanti solusinya bagaimana dari pemerintah bisa memfasilitasi kami. Kalau memang dilarang tempat saya untuk dipakai... Berikan tempat. Berikan tempat untuk kami, Pak Jamat, di mana. Kami tidak bisa juga untuk... Kalau bisa menjawab kebutuhan. Karena buktinya, Pak, ini juga sudah pada datang, Pak. Untuk berdoa. Walaupun memang dilarang, saya mau tanya ke Jamat... Apa bisa kita bila ibadah di mana. Karena saya tidak bisa jamin untuk berhenti pada hari ini. Mungkin di rumah Jamat bisa. Tapi sudah tidak bisa. Pak Erw tidak bisa, kan? Tidak bisa tetap di sini. Kalau di depan, Pak Erw tidak bisa larang ya? Oke. Berarti kami tetap di sini. Di lapangan atau di depan sini. Kalau di depan, tidak masalah. Kami siap ibadah di lapangan. Sekarang tidak boleh di rumah. Tolong kasih pandangannya di rumah. Karena di depan tadi, Pak Erw sudah jelas. Tidak, tidak. Ini sudah datang nih. Mau ibadah. Iya. Saya tidak boleh. Di sini, di depan bisa. Kan di rumah tidak dikasih, Pak. Di sini saja ya? Erw hari ini sudah tidak kamu sibuk. Saya tidak tahu mau sebut bijak atau bagaimana ini, Pak Camat ini ya. Masa Bapak lupa hak kami ibadah, Pak? Berarti Bapak tolonglah bantu kami. Sebagai aparat pemerintah. Berikan kami solusi ibadah. Di sini. Oh, di sini sekarang? Tadi saya bilang dulu. Iya, saya sangat mengerti. Saya sangat mengerti. Tapi apa pengunjung jawab mereka yang sudah datang untuk ibadah, Pak? Sampaikan untuk berhenti. Oh, tidak bisa. Ini mohon maaf. Kondisinya tidak kondusif. Sehingga mohon maaf. Bisa kembali dulu. Ini mereka tidak mau, Pak. Ini tidak mau, Pak. Masa kami mau usir mereka mau ibadah? Bagaimana, Pak Camat ini? Sebentar. Tidak nyampe jam jam. Kami ibadah nggak bisa. Ada kalau begitu. Ini masalah nasional, Pak. Sudah masalah agama ini, Pak. Nggak, nggak bisa. Ini tetap nggak bisa. Pasal banget Bapak ngomong begitu Pastaga Inilah warga ini Indonesia nih Ibadah kedua tetap jalan Harus jalan Kami ibadah di jalan Kami ibadah di jalan Bener Mereka sudah datang Pak Nggak bisa Sudah datang ibadah Nggak bisa Iya silahkan Berdiri aja Kita yang pasti jelas Pak Kami ini ada surat Pak Ini juga ada SKB itu atur tentang berdiri bangunan Pak 90 per 60 Dan tidak memerhentikan ibadah Karena di dalam SKB Tugida Menteri sudah jelas Rumah tinggal Tidak dijadikan sebagai Oke Keluar pesuran presiden Tunjukin aja Pak Masih tahu Pak Ijinnya dari pemerintah Masihnya baru main tadi Masih karena mayoritas Bapak intimidasi kami minoritas Ketika bicaranya Astaga Bagaimana dengan Peraturan presiden Republik Indonesia Fungsi bangunan Bab 2 Pasal 3 Fungsi bangunan gedung Atau rumah Dimaksud pada ayat 1 Meliputi fungsi hunian Fungsi keagamaan Jadi kalaupun Tidak bisa Tidak bisa Ada surat Saya pun bu Mohon maaf bu Saya pun Ini ibu-ibu Oh gak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Orang istri terhadap rima Tujuh gak Gak ada pembinaan iman disini Tidak Tidak setuju Tidak Ibadah Harus ibadah Harus ibadah Tidak harus ibadah Tidak harus ibadah Di mana diri Saya kan tanya Boleh rumah Oke Di jalan sini boleh gak Saya tanya Eh enak aja Eh ini rumah saya bu ya Bukan rumah ibu Enak aja ngusir Pasal Pasal Rumah saya saya mau bom ke Terserah saya Astaga kok jadi emosi begini Ibu-ibu ya Astaga Inilah wajah Indonesia Inilah wajah Indonesia Kami punya hak Sekali lagi Bisa begini Iya Kita tetap ibadah Karena tadi yang datang hari ini Bagaimana Bagaimana Jangan pulang aja Saya mau tanya Ayo ayo ibadah Kita bergumul Bergumul di rumah Enggak Enggak bisa Enggak nyanyi dulu sini Baru kita pulang Yaudah Oke Mohon maaf ya Kami mau doa sebentar disini Karena dilarangkan Karena dilarang di rumah Kami pakai ini Kami mau doa sebentar sini Lalu Saya himbaw kepada jemaat Sambil menunggu Yang pasti Mohon maaf Sekali lagi Kegiatan peminat iman Tidak akan berhenti Jemaat juga dengar Karena jelas Surat sudah saya jelas Kami mohon maaf Mohon izin Warga Pak Jamat Pak Kapolsek Supaya mau doa sebentar disini Karena kan saya ini Lalu untuk pakai tempat saya Jadi mungkin mau doa sebentar disini Jadi mohon maaf Karena jemaat sudah pada datang Enggak mungkin pulang Saya berharap nanti Pihak pemerintah Bisa memberikan solusi yang baik Sekali lagi Karena kami warga disini Punya hak Ayo bu Panggil-panggil Mereka, Pak, kalau diianin, pengalaman penangkatan terus. Jadi ini surat kami berdasarkan ekskologi Cidamaca. Iya, nggak pasti bisa, Mbak. Iya. Ngelamain surat sekalian file-nya, mereka tengok nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ini keadaan kami di sini, kami harus beribadah di jalan karena tidak diperbolehkan di rumah. Kami harus ibadah di jalan. Oke ya, jemaat yang sudah hadir karena memang ada tantangan seperti ini. Kita akan doa sebentar di sini, sesudah itu kita langsung bisa pulang ke rumah masing-masing sambil menunggu penghubusan dari pemerintah, untuk memberikan solusi bagi kita ke depan. Oh, ini nggak jarak, jangan jarak. Kegiatan kita akan seperti apa yang pasti. Jangan jarak, jangan jarak. Yang pasti, kegiatan pembinaan iman tidak akan berhenti. Ini orang ini belum jarak, jangan jarak. Udah! Kami beribadah di jalan. Ini keadaan kami bersama jemaat karena kami dilarang untuk beribadah di ruang. Kami harus beribadah di jalan. 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 Beribadah di jalan. Syukur banget. Kami harus beribadah di jalan. Tuhan tolong bagimu Haleluya 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 Syukur bagimu Kutinggikan namamu Semamu Kamu Haleluya Haleluya Terpujilah Namamu Namamu Amin Haleluya Kasih kebaikan Tuhan Terus nyata bagi setiap kami Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Amin Haleluya Tuhan baik Tuhan baik bagi setiap kami Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah yang luar biasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kant Kami harus beribadah di jalan Dikarenakan kami tidak diizinkan beribadah di rumah kami Dan inilah situasi yang terjadi di bangsa Indonesia Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.